Kita dengarkan bersama sambutan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bapak Erlangga Hartarto. Dengan hormat, kami silahkan. Alhamdulillahirrohbilalamin, wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wa mursalim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amabadu. Yang kita hormati dan kita banggakan, Presiden Republik Indonesia terpilih periode 2024-2029, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan, Bapak Haji Prabowo Subianto. Yang kita banggakan dan kita hormati, Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih periode 2024-2029, Mas Gibran Raka Buming Raka. Yang saya hormati, hadir di sini Senior Partai Golkar, Ketua Dewan Kehormatan, Bapak Akbar Tanjung, Ketua Dewan Pakar, Bapak Agung Laksono, Ketua Dewan Etik, Bapak Muhammad Hatta, yang mewakili Dewan Pembina, Pak Syarif Cicip Sutarjo. Hadir di sini juga Menpora, Pak Dito Ariotejo. Peserta Menpora Jilid 1, Pak Jainuddin Amali, Wakil Komisaris Utama Pangmandiri. Kemudian yang kami hormati, Pengurus DPP Partai Golkar, Pak Sekjen, Pak Ludwig Paulus, Pak Bendum, para Wakil Ketua Umum, ada Pak Erwin, Pak Mbak Nurul, Pak Kahar, Pak Nurdin Halid. Kemudian juga Pak Aceh Hasan Sajili, selaku Ketua Panitia. Kemudian Pak Erwin Aksah, juga hadir di sini. Dan seluruh pengurus yang tidak saya sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Dan juga Ketua Umum IPG, Ibu Yanti, para anggota fraksi, dan yang paling mengawal Pak Prabowo selama lima tahun, Ketua Komisi 1, Ibu Mutiafid, dan juga Ibu Ayrin Rahmi Diari. Para Ketua Ormas, Ketua Umum Kosgoro, Ketua Umum MKGR, Ketua Umum Soksi, Ketua Umum KPPG dan AMPG, dan juga Ampi, Satkar Ulama, MDI, Majelis Da'wah Islamiyah, dan juga Majelis Al-Hidayah. Dan Himpunan Wanita Karya. Bapak-Ibu hadirin yang berbahagia. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur, karena hari ini kita memperingati Nusulur Quran pada bulan puasa Ramadan 1445 Hijriah, dan di acara Keluarga Besar Partai Golkar. Salawat dan salam, mari kita limpahkan kepada jujungan kita, Nabi Muhammad S.A.W. peserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir jaman. Dan pada hari ini, terasa istimewa, pertama, kita bisa memenangkan Pilpres 2024 dengan kemenangan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka, dengan kemenangan yang landslide, yaitu 58,6 persen atau 96,2 juta suara. Di forum yang terhormat dan di bulan yang penuh berkah, atas nama Keluarga Besar Partai Golkar, mengucapkan selamat dan bangga atas terpilihnya Bapak Haji Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia terpilih, dan Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Indonesia terpilih di periode 2024-2029. Alhamdulillah, saya juga berterima kasih kepada seluruh kader Partai Golkar, karena Partai Golkar memperoleh kenaikan yang cukup signifikan, yaitu 23,2 juta suara atau 15,28 persen. Pada kader, kepada caleg, baik yang terpilih maupun yang tidak terpilih, kami apresiasi kerja keras. Dengan demikian, Partai Golkar mengalami kenaikan, dan dengan Partai Golkar mengalami kenaikan, Partai Golkar juga yang mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran bisa berkontribusi kepada kemenangan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Hitungan kami sambil menunggu gelaran perkara di MK, Partai Golkar kira-kira mendapat sekitar 102 kursi. Dan di sini kami tegaskan kepada seluruh kader Partai Golkar, bahwa Partai Golkar akan mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintahan Presiden-Wakil Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka di periode 2024-2029. Partai Golkar dengan kemenangan ini terasa bulan Ramadan lebih tenang dan khusuh dalam menjalankan ibadah termasuk nusulul Quran yang setiap tahun digelar oleh Partai Golkar. Dan hari ini tadi Prof. Abdul Mufti telah menyampaikan tausiahnya dan memang Partai Golkar ini dekat dengan Muhammadiyah, banyak kader Muhammadiyah di Golkar dan kelihatan juga di berbagai daerah Muhammadiyah kembali ke Partai Golkar. Pada kesempatan ini saya ingin menyetir lima ayat dalam surat Al-Ala yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad yang sungguh memiliki makna dalam yaitu ikrok, bacalah, dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah, bacalah, dan Tuhanmu yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena, dan Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui. Ayat pertama ini memerintahkan kita agar membaca atau ikrok. Secara tegas Allah memerintahkan melalui Nabi Muhammad agar kita memulai sesuatu dengan membaca. Perintah membaca adalah awal dari inti sebuah proses pembelajaran. Dan dengan membaca kita membuka cakrawala dan kemaha besaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Pencipta Alam. Dan membaca dalam politik, itu diterjemahkan oleh Partai Golkar dalam Rapimnas kemarin, membaca situasi politik, membaca kehendak masyarakat, dan memutuskan di dalam Rapimnas sebagai partai yang pertama mendukung Bapak Prabowo Subianto dan Miss Gibran Raka Buming Raka untuk menjadi calon presiden dan calon WAPRES. Dan Alhamdulillah di tempat yang sama ini, di bulan puasa yang penuh rahmat, kita bisa melihat Alhamdulillah hasilnya baik. Sejarah membuktikan bahwa peradaban Islam adalah peradaban ilmiah, yaitu syarat dengan pemikiran intelektual, inovasi, teknologi, dan karya bagi manusia dan kemasyarakatan. Tentu bagi Partai Golkar, tahun 2025-2035 adalah 10 tahun yang penuh tantangan dan sangat menentukan bagi bangsa kita apakah kita akan menjadi bangsa yang maju atau dengan sumber daya manusia yang produktif dan berkualitas. Oleh karena itu, Partai Golkar sebagai partai tengah atau wasatiyah tidak ingin masyarakat terpolarisasi akibat politik dan dengan pilihan Partai Golkar terbukti masyarakat mendukung pilihan yang bersama-sama dengan Koalisi Indonesia Maju. Selanjutnya, saya mohon kepada Bapak Prabowo Subianto untuk memberikan sepatah dua patah kata setelah ini. Namun saya izin untuk saya bawa cakan pantun dahulu Jika berjumpa sapalah teman Ucapkan salam secara spontan Al-Quran jadi pedoman untuk pegangan dalam kehidupan Beringin teduh dekat pohon rambutan Dahannya rimbun akarnya menahan Partai Golkar mendukung Prabowo Gibran Membawa Indonesia dengan kemajuan Demikian, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh